Intro Halo Pentusius, kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan review buku yang mereknya Rodia Nah ini saya beli beberapa Yang ini dan yang ini Jadi ada yang tipe penjelitannya di atas seperti ini Ada yang tipe penjelitannya di samping seperti buku normal Ukurannya standar Ini tuh ukuran 14,8 x 21 cm Dan kalau gak tau sebetulnya 14,8 itu sebesar apa Ini perbandingan dengan buku standar Nah jadi dia tuh sedikit lebih kecil Dibanding buku dari tiara campus ini Ini kurang lebih 1 cm lah, lebih pendek Tingginya sama ya Dan buku ini terdapat 96 halaman dan 48 lembar Berarti 1, 2 Nah ini ditunggu halaman ya Kalau yang belum tau bedanya halaman dengan lembar Ini tuh 1 lembar Jadi 1 lembar ada 2 halaman Yang ini juga sama ukurannya Sama persis 14,8 x 21 cm Nah kelihatan sama persis kan Bedanya memang cuma di penjelitan Lalu di jumlah halaman Yang ini jumlah halamannya ada 80 halaman Yang ini 96 halaman Yang ini harganya 58 ribu Yang ini harganya 38 ribu Kalau gak salah Saya kasih screenshotnya ya Menurut saya sih harganya oke 38 ribu, 58 ribu Yang ini lebih mahal Tapi dapat piratis 1 buku kecil ini Ini juga sama penjelitannya di atas Dia imut banget Satu dong staplernya Ukurannya ini 7,4 x 10,5 cm Beratnya 80 gram Ini semua sama-sama semuanya 80 gram Dan ada 80 lembar Kalau yang ini dapatnya Kotak-kotak bergaris seperti ini Kalau yang ini memang saya pesannya Dot grid istilahnya Jadi titik-titik kotak Seperti ini Saya suka yang ini Karena cocok untuk menulis maupun sketsa Kalau saya beli yang garis seperti ini Kalau untuk sketsa itu mengganggu sekali Karena pas masih kosong ini pun Udah ada garis Jadi kurang cocok Sedangkan kalau yang titik-titik Dia gak terlalu kentara Oke yang ini berhubung penjelitannya di samping Jadi dibukanya normal seperti biasa Kalau yang ini penjelitannya di atas Jadi dibukanya seperti ini Ke atas seperti ini Dan kalau dibuka ke atas Dia ada logo Rodia-nya ya Kalau yang ini Tidak ada Dia polos aja Nah lalu perbedaan lainnya Di atas sini tuh Dia udah ada seperti Apa ya Lubang-lubang kecil Jadi kalau disobek Dia tuh akan lurus Seperti tiket bioskop ya Udah ada perforasinya disini Jadi bisa disobek Tanpa kelihatan Seperti dikigit tikus Di atasnya sini Kalau gak mau disobek Dia pemakaiannya begini terus Ini memang kurang cocok pemakaiannya Kalau udah kepake sampai sini Itu dia akan digulung seperti ini Ini kelihatan gak rapi ya Keliatannya ya Jadi memang buku ini tuh Untuk buku catatan Atau buku setsa Yang biasanya perlu disobek Nah jadi kalau untuk Keperluan menulis hari-hari Beli aja yang standar Seperti ini Lalu perbedaan lainnya Buku yang model ini tuh Belakangnya tuh ada karton Keras Jadi kalau kadang kita mau menulis Tanpa meja Kita menulis sambil berdiri Lalu dipegang dengan tangan seperti ini Ini lebih enak Karena memang keras Tanpa perlu tatakan lain Kalau buku yang ini Lebih Terlalu fleksibel ya Kadang kalau buat nulis di tangan begini Kita mesti tekuk sedikit Supaya dia ada kekuatan dan lurus Dipake buat nulis Kalau pake tangan Jadi ini bener-bener buku Mungkin buku apa ya Catatan wartawan mungkin Atau buku catatan buat Meeting yang sering pindah-pindah tempat Enaknya mungkin pake ini Oke disini saya juga udah coba Dengan beberapa fountain pen Yang satu bukan fountain pen Saya coba pake Snowman Drawing Pen ini Ukuran 0,3 Lalu saya coba pake Kawai Ko Pake Pilot Metropolitan Tapi ini Bodinya memang bukan Metropolitan Ya Ini punya aja yang Metropolitan Ukuran M Lalu Platinum Tix Ini saya kemarin baru review Ini ukuran Nip yang lumayan kecil Dia lumayan tipis Saya tulisnya F disini ya Dia itu memang gak rembes Tintanya Ini semua beda-beda tinta nih Ada Iro Shizuku Inaho Ada standar Blue-nya dari Pilot Ada Iro Shizuku Yamabudo Ada standar Platinum Tix Dan tentu standar dari Snowman ini Jadi bisa keliatan Tidak ada bulu-bulu Baik dipake untuk menulis Maupun untuk dipake urok-urrok Seperti ini Ini saya coba tahan Titik beberapa detik ya Itu oke Dia gak merekah Apa merembes Luar biasa banjir Di satu titik ya Dia cukup bisa maintain Saya akan praktekkan ya Disini Nah ini saya tahan gini Dia kertasnya bagus Kalau kertasnya yang gak bagus Itu seperti Tiara Campos ini Ini harganya cuma 6.500 Kalau saya titik seperti ini Dia akan rembes tuh Kelihatan banjir langsung Nah gedut Beda Kalau titiknya sebentar Dia gak banjir Titiknya lama dia Waduh banjir Nah jadi ini kertas yang seperti ini Ini sangat tidak cocok Untuk fountain pen Tapi kalau ini Kita tahan disitu Mau 10 menit pun Atau 5 detik Tetap dia Konsisten Titiknya gak banjir Seperti ini Nah itu berbedaannya Kertas yang cocok dengan fountain pen Atau yang tidak cocok Nah Rodia ini sering dipakai Sama youtuber dari luar Jadi saya rasa bisa Cukup dijadikan standar Kalau misalnya baru beli fountain pen Bingung mau pakai buku apa Kenapa kok fountain pen yang saya beli Rembes seperti tadi gitu ya Banyak bocornya Apakah salah fountain pennya atau bukan Nah seperti ini bocor banget Bisa dicoba Beli aja buku Rodia ini Di toko online manapun Cari aja harga yang paling murah Tapi bener-bener buku Rodia ini Sangat disarankan bagi pengguna fountain pen Yang baru mulai Supaya gak bingung Apakah yang salah fountain pennya Apakah yang salah bukunya Lalu di buku Rodia ini Sudah jadi rembes Seperti yang terjadi disini Nah rembes-rembbes seperti ini Nah seperti ini juga Tembusnya dari depan ke belakang Ya mungkin Yang salah berarti fountain pennya Ada sesuatu yang gak bener Di mungkin kualitas Mata penanya atau di tintanya Karena seharusnya buku Rodia itu Tidak menyebabkan rembes-rembes Seperti buku tadi Lalu juga Kalau soal menerawang Apa gak nih Kalau ada tulisan depan belakang Dia ada sedikit menerawang Saya bisa baca ini huruf P Ada I L-O-T Ya pilot Jadi kebaca ya Tulisan di halaman sebaliknya Tapi Saya rasa gak terlalu mengganggu ya Disini urak-urakan ini Kalau saya balik Di halaman sebaliknya itu gak terlalu kelihatan sih Nah seperti ini Nah jadi memang ada sedikit menerawang Tapi masih oke Untuk yang penasaran juga Gimana kualitas di buku yang ini Sebetulnya sama Karena sudah ditulis disini Itu sama-sama kertas 80 gram Buku ini Memang ini merek Perancis Dan masih buatan Perancis Ada tulisannya Made in France Mungkin itu juga lebih mahal Dibanding harga buku lokal Tapi dibanding dengan Moleskine Ini termasuk mora sekali Moleskine itu harganya ratusan ribu Dengan ukuran seperti ini Untuk ratusan ribu Untuk Rodia itu bisa dapat yang gede banget Seperti ini Ini saya pernah beli dulu Sekali sekitar 3 tahun lalu Ini tuh sama-sama juga 80 gram Ini 80 lembar Ukurannya berapa ini Sepertinya A4 Lebih besar lagi nih Ini kan A5 ukurannya ya Nah ini Memang A4 tuh dia Double Jadi kalau ada yang bingung juga A4 itu seberapa sih A5 itu seberapa sih Selalu jadikan Salah satu A itu patokan Biasanya saya Kalau saya Menjadikan kertas A4 itu patokan Saya akan hafal A4 itu 21 x 29,6 cm Nah A5 Jadi kalau angkanya makin besar Itu kertasnya makin kecil A4 itu segini A5 itu setengahnya Setengahnya dari A4 Lalu A6 itu seberapa A6 itu ya setengahnya lagi dari A4 Segini Ukurannya Dan seterusnya A7, A8 Bagi aja terus Dibagi setengah Dibagi setengah Tadi ini A4 Lalu A3 sebesar apa Nah A3 kan buku gambar Jadi dia Double dari A4 Jadi kita bayangin nih A4 segini Lalu ditambah lagi Nah seperti itulah logika A4 A3 A2 A1 Dan seterusnya Oke sekian dulu dari saya Kalau ada pertanyaan Ataupun ada request topik-topik Yang belum pernah saya bahas Silahkan tulis di kolom komen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye